. Pegiat media sosial Husnul Hotimah menyayangkan barisan pendukung baca pres Partai Nasdem Anies Baswedan yang menyebarkan hoaks lantaran menyebut Presiden ke-6 Risu Silo Bambang Yudhoyono, SBY, yang memberikan ide pembuatan Sodetan Ciliwung. Bantu viralkan, betapa jahatnya Bazarb Anies Baswedan, Pak Jokowi yang usulkan Sodetan Ciliwung, kemarin Bazarb Anies juga fitnah sengaja bikin mangkrak, ucapnya dilansir dari akun Twitter pribadinya. Minggu, tanggal 29 Januari tahun 2023, sebelumnya diketahui Sodetan Ciliwung heboh lantaran setelah mangkrak 6 tahun, pada era pejgubernur Heru Budi bakal terwujud. Namun, usut boleh usut, ternyata Jokowi yang mengusulkan Sodetan Ciliwung ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Ia menyampaikan 6 program untuk mengatasi masalah banjir di DKI Jakarta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, di gelanggang pemuda bidara Cina, Minggu, tanggal 20 Januari tahun 2013, silam. Pertama, Jokowi meminta pemerintah pusat mendukung upaya normalisasi sungai dan pemindahan penduduk, resettlement, di sekitar sungai yang mulai dijalankan tahun ini. Kami siap dana pembebasan lahan 250 miliar rupiah untuk Ciliwung, dan 400 miliar rupiah untuk pesanggerahan, katanya dilansir dari Solopos, Minggu, tanggal 29 Januari tahun 2023. Kedua, pembangunan Sodetan yang menghubungkan Ciliwung dengan kanal banjir timur. Ketiga, Jokowi meminta penyegeraan pembangunan waduk Ciawi dan Cimanggis. Dan keempat, pembangunan sistem pompa di Jakarta Utara. Usulan kelima gubernur adalah pembangunan 10.000 sumur serapan berkedalaman 4 sampai 200 meter untuk mengurangi genangan air di permukaan tanah sekaligus memperbaiki kualitas air tanah di Jakarta. Terakhir, Jokowi meminta dukungan atas ide pembangunan terowongan multifungsi dari jalan MT Haryono ke wilayah Pluit. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!